Banyak yang bilang kalau misalnya investasi dengan modal yang kecil itu nggak bisa bikin lo kaya. Emang iya? Di sini gue mau sharing gimana caranya bisa dapetin 1 miliar pertama, bahkan buat teman-teman yang gajinya itu masih UMR. Nanti gue bakal kasih 3 opsi. Kripto, some US, dan some Indonesia. Let's go! Sebelum gue kasih tau pilihan investasinya apa, ada 3 hal yang wajib kalian pahamin. Dan ini di dalam formulanya future value ya. Supaya ngitung gimana caranya bisa dapetin 1 miliar pertama, cuma ada 3 variable. Berapa persen yang bisa kalian dapetin per tahun, berapa lama kalian mau investasi, dan terakhir berapa banyak dana yang mau dialokasikan setiap bulannya. Ini gue kasih ilustrasinya aja. Kalau misalnya lo invest 1,5 juta per bulan, dan dapet 11% per tahun, lo bakal dapet 1 miliar dalam 18 tahun. Dan ini kalau misalnya lo ngerasa kelamaan, tapi lo nggak bisa nabung lebih, satu-satunya pilihan supaya bisa dapetin 1 miliar lebih cepat, itu dengan naikin return-nya. Kalau misalnya 15%, itu jadi 15 tahun. Dan kalau misalnya lo bisa multi-bagger 4 tahun berturut-turut, lo bakal dapet 1 miliar dalam 4 tahun. Menurut gue mencapai 11-15% ini sangat-sangat achievable ya. Tapi kalau misalnya lo mau lebih cepat lagi, dengan return yang sama, satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan jumlah tabungannya. Misal, kalau misalnya angkanya bisa 3 juta, lo bisa dapet 1 miliar dalam 13 tahun, dengan return 11%, dan 11 tahun kalau misalnya 15%. Makanya gue selalu saranin, supaya nabung sebanyak-banyaknya. Cari side hustle. Dan kalau misalnya lo baru lulus dan masih single, ya hajar aja. Kerja lebih keras. Jangan pulang tanggo, terus sampai rumah leha-leha doang. Kalau misalnya di kantor lagi nggak ada kerjaan, nyari kesibukan di luar, naikin skill. Soalnya pertama kali kita kerja, itu waktunya supaya kita belajar sebanyak-banyaknya, buat naikin skill kita, supaya suatu saat pas kita udah berkeluarga, kalau bisa, kita bukan dapet uang berdasarkan waktu lagi. Sehingga kita udah nggak perlu kerja lembur, atau sampai kerja weekend lagi. Soalnya kita dibayar, berdasarkan kontribusi dan impact kita terhadap perusahaan. Jadi bisa lebih ada work-life balance pas ada keluarga. Kenapa ini penting banget? Lo harus paham dan lihat tujuan akhirnya dengan angka. Kalau misalnya lo bisa naikin tabungan lo jadi 5 juta per bulan, tiba-tiba dengan return yang sama, 11% atau 15% juga, dalam jangka waktu yang sama, tabungan kalian itu bisa jadi 3 miliaran, bukan cuma 1 miliar. Makanya buat lo yang baru aja lulus, silahkan pilih. Mau jungkir balik, terus cari cara supaya bisa naikin penghasilan, atau mau santai-santai. Nah, sekarang, instrumen apa sih? Yang bisa ngasih return 11%, 15%, bahkan 100%. Ini gue bakal kasih contoh-contoh ya. Tentu disclaimer on. Sejarah tidak menggaransi performa perusahaan dalam jangka panjang, dan kalau misalnya lo nggak mau ambil resiko, silahkan masukin aja di deposito BCA, atau di SBN. Tapi kalian sadar nggak sih? Sebenernya, kalau misalnya time frame lo itu panjang, di atas 5 atau bahkan 10 tahun, investasi di saham yang bagus, itu resikonya hampir nggak ada loh. Itu sama sekali nggak gede. Soalnya saham-saham yang bagus, itu biasanya turun, kalau misalnya lagi ada market crash, atau lagi ada sentiment yang negatif, bukan gara-gara performa perusahaan. Jadi resiko investasi di saham yang bagus, itu baru muncul, kalau misalnya time frame-nya kita itu pendek. Misalnya, gue harus cuan tahun ini nih, abis itu tiba-tiba market crash, pas lagi market crash, malah gue terpaksa untuk tarik duitnya, padahal tahun berikutnya itu bakal naik lagi. Dan nyari saham yang bisa naik sampai 11% per tahun, itu harusnya nggak susah. Soalnya perusahaan Indonesia, yang keuntungan itu tumbuh 11%, itu nggak susah dicari. Contoh, kayak BCA. Omsetnya itu naik 17% tahun 2023, dan sepuluhan persen di tahun 2022. Laba usahanya itu naik 19% di tahun 2023, dan 29% di tahun 2022. Makanya nggak heran, kalau misalnya sahamnya itu naik 70-an persen dalam 5 tahun terakhir, di luar dari dividen 2-an persen. Jadi kenaikan harga saham, itu masuk akal, soalnya secara fundamental, seharusnya nilai saham itu naik seiring dengan pertumbuhan perusahaannya. Lalu kalau misalnya BRI, 5 tahun terakhir itu tumbuh sekitar 50%, alias sekitar 8-an persen year on year, dan ini belum termasuk dividen ya. Saat ini tuh yieldnya sekitar 5-an persen, jadi total-total kira-kira 14%. Kalau misalnya mandiri, itu tumbuh 70% dalam 5 tahun terakhir, alias sekitar 11-an persen year on year, belum termasuk dividen 4%. Makanya menurut gue, kita tuh sebenernya nggak perlu jago-jago amat di pasaran modal, asal kita bisa konsisten aja, nabung terus tuh nggak susah nyari 11%. Emang dari 900 perusahaan yang udah go public di Indonesia, menurut gue yang cocok untuk mayoritas orang Indonesia itu sebenernya sangat sedikit, cuman mungkin nggak sampai 10 perusahaan kali. Di luar dari ini, ini khusus untuk orang-orang yang paham value investing, paham technical analysis, atau paham cara kerja dunia bandar. Nah, kalau misalnya kalian mau pilihan yang lebih banyak, kalian bisa beli saham Amerika. Menurut gue, universe saham yang cocok untuk mayoritas orang Indonesia, itu jauh lebih banyak di saham Amerika daripada di saham Indonesia. Kenapa? Soalnya di Amerika, masing-masing kategori, itu banyak perusahaan-perusahaan yang bagus dan lu udah pasti paham produknya itu apa. Contoh, ada Amazon, Starbucks, McDonald's, Yum alias KFC, Google, Apple, Microsoft, Visa, Hilton, dan Marriott, ini franchise hotel ya, dan masih banyak yang lain-lain. Pilihan itu sangat banyak, dan kalau misalnya kalian nggak mau return yang terlalu fantastis, tapi risikonya itu nggak terlalu tinggi dan naiknya lumayan konsisten, McDonald's sejarahnya itu ngasih 61% return dalam 5 tahun, alias 10% per tahun plus dividen kita asumsi sekitar 2%-an. Mastercard dan Visa ngasih antara 90-100% dalam 5 tahun terakhir, ini naik artinya sekitar 15% per tahunnya, apalagi ini di luar dividen. Dan enaknya di saham Amerika, kalian juga berpotensi untuk dapat penguatan mata uang USD. Soalnya dalam sejarah Indonesia, rupiah itu selalu melemah lawan USD. Sejarahnya itu sekitar 2-3%-an per tahun. Tapi kalau misalnya kalian mau nyari yang kenaikan yang lebih cepat, kalian bisa coba lirik Tech Stocks. Biasanya, Tech Stocks ini diasosiasikan dengan pertumbuhan yang lebih kencang, walaupun biasanya lebih volatile. Apple itu tumbuh 391% dalam 5 tahun terakhir, alias 37% year on year. Google itu 180% alias 23% per tahun kira-kira. Lalu Amazon itu 13-an persen per tahun. Dan Microsoft itu juga 30% per tahun. Tentu ya, resiko di Tech Stocks ini juga ada. Some teknologi itu downside-nya kalau misalnya lagi anjlok, itu bisa bikin jantung kita ikutan anjlok juga ya. Nggak kayak McDonald's yang lebih anti-resesi. Tapi sekian lagi, resikonya ini besar, kalau misalnya time frame kalian itu pendek. Kalian maunya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa dapat con yang gede. Tapi kalau misalnya dalam jangka panjang, kita bisa nunggangin pertumbuhan perusahaannya, nggak perlu timing-timing market. Lalu kita tinggal pantau terus aja, asalkan perusahaan Apple, Visa, Microsoft, McDonald's itu masih sebagus seperti sekarang, produk-produknya itu bisa lanjut terus. Gue pribadi pakai peluang. Udah gue pakai dari tahun lalu, bahkan itu salah satu video pertamanya overpost. Kalian bisa cek, teman-teman yang udah beli Google, Apple, Amazon tahun lalu, pas gue ngebahas beli saham Amerika di akhir 2022, itu udah ngerasain cuan 50-60%. Jadi, selamat. Dan saat ini gue lagi ngetest salah satu fiturnya peluang, ini teman-teman mungkin juga dapat email-nya ya, di tanggal 29 Januari. Jadi mereka itu baru mengundang orang ex JP Morgan, Morgan Stanley, dan Deutsche Bank buat ngasih signal trading. Belinya apa, targetnya berapa, jualnya kapan. Dan ini gue nggak tahu ya, bagus atau nggak, beneran bisa cuan atau nggak, soalnya ini fitur gratis yang baru buat peluang plus. Tapi di channel Discord, orang ini udah nyaranin beli Microsoft, Google, dan Avalanche. Di sini, kalian bisa lihat harga yang saat dinyaranin beli, nyaranin belinya kapan, lalu dikasih stop loss-nya, dan target price-nya juga. Per hari ini, Microsoft itu naik hampir 4%, Google 3%, dan Avax itu naik 18-an persen. Ini semua belum sampai sebulan ya, ada tanggal signalnya belinya kapan. Dan Avax ini sempat naik lebih dari target, dan dia udah sempat nyaranin take profit 50%-nya. Udah cuan 20% ya, kalau misalnya kita take profit ngikutin saran dia. Jadi per hari ini, tiga-tiganya, instrumen yang disebut itu akurat. Tapi sekali lagi, ini datanya baru sebentar ya guys, belum sampai sebulan. Jadi gue belum tahu, jangka panjangnya ini bisa bagus atau nggak. Gue bakal stress test dalam jangka panjang. Dan kalau misalnya instrumen yang disebut, itu misalnya bisa 75% atau 80% akurat dan bener, menurut gue ini enak banget ya, buat teman-teman yang nggak mau pusing. Dan ini jadi benefit yang gede menurut gue, buat member-member peluang plus. Soalnya walaupun yang lebih bener, itu adalah pelajarin sahamnya sendiri, gue tahu, relitanya di luar sana, banyak yang mau ikutin aja. Yang penting, gue bisa cuan. Nah, kalau misalnya mau multi-bagger, gimana? Maunya itu 100% per tahun kok. Ini udah jelas, harus lebih jago ya. Harus punya skill set khusus, mau ngambil resiko lebih, atau jago spotting sesuatu yang lagi ngetrend. Ini gue bakal ngasih contoh tiga-tiganya ya. Di saham Indonesia, saham US, dan kripto. Tapi gue mulai dulu di kripto. Untuk kripto, buat kebanyakan orang awam, menurut gue, pilihan itu cuma Bitcoin dan Ethereum. Kecuali kalau misalnya lo ngikutin kripto terus-terusan, dan mau deep dive, silahkan aja beli koin yang aneh-aneh. Bitcoin 5 tahun terakhir, itu naik seribu seratusan persen. Ethereum, itu naiknya dua ribuan persen. Jadi jelas, ini udah multi-bagger pake banget ya. Tentu sekali lagi, disclaimer, probabilitas ini bisa terulang atau nggak, ya nggak ada yang tahu. Dan dunia kripto, ini lebih susah diprediksi, dibandingkan saham, kayak BCA, atau Apple, soalnya mereka tuh udah punya sejarah yang berpuluh-puluh tahun. Sedangkan dunia kripto, ini kan relatif baru. Lalu disclaimer kedua, kenaikan Bitcoin dan Ethereum, ini juga sangat tergantung banget sama time frame yang lo liat. Kalau misalnya lo beli yang dipucuk dua tahun yang lalu, lo bahkan sekarang, itu masih dalam kondisi floating loss. Tapi, katalisi tahun 2024, untuk dunia kripto ini bakal meroket, itu ada banyak, dan harusnya diawali oleh Bitcoin. Pertama, ETF approval. Kedua, halving. Ketiga, ekspektasi federal funds rate yang harusnya bakal dipangkas. Dan keempat, itu regulasi yang makin diperketat. Menurut Timothy Ronald, prediksi dia, Bitcoin itu bisa 100 ribu, dan bahkan bisa sampai 250 ribu dolar. Dan menurut Oscar, pemilik Indodex, dia menargetkan 100 ribu dolar. Jadi, kalau misalnya kata-kata mereka itu bisa beneran terjadi, artinya, kalian yang udah beli sekarang bakal dapet multi-bagger juga. Gue punya conviction yang besar bahwa Bitcoin itu bakal naik. Dan probabilitas untuk turun, harusnya, jauh lebih kecil dibandingkan probabilitas dia untuk naik, kalau misalnya kita beli dari harga sekarang. Itu adalah Asymmetric Investing. Contoh gini, dalam jangka panjang, lo bisa 50-50. Kadang minus 20 ribu, kadang plus 20 ribu, itu hasilnya 0. Nggak ada bedanya. Value investasinya itu 0, soalnya dalam jangka panjang, kalau misalnya diulang terus-menerus, lo bakal tetap di angka 0. Tapi kalau misalnya lo dikasih pilihan 25% kans minus 20 ribu, tapi 75% kans plus 40 ribu, lo mau ambil yang mana? Artinya, kadang minus 20 ribu, tapi lebih sering plus 40 ribu. Artinya, setiap kali ada kesempatan Asymmetric Investing, bakal lebih cuan kalau misalnya kita ambil. Tinggal conviction kalian aja kayak gimana. Apakah potensi cuan lawan ruginya itu jauh lebih gede. Kalian bisa beli Bitcoin atau crypto lainnya di banyak aplikasi ya, kayak Indodax, Peluang, Pintu, dan lain-lain. Silahkan pilih aja sesuai dengan selera kalian. Tapi sebelum gue beli, gue biasanya suka bandingin. Misalnya, Peluang sama Toko Kripto. Soalnya pengalaman gue, harganya itu sering lebih murah di Peluang, tapi kadang-kadang juga lebih murah di Toko Kripto. Kayak gini misalnya, di momen yang sama, gue bisa beli Bitcoin di harga 632 juta di Peluang, tapi di Toko Kripto, harganya itu 634 juta. Tapi kadang bisa kayak gini juga, di Peluang 666,5 juta, di Toko Kripto, BTC IDR itu 672,7 juta kalau misalnya mau beli langsung, tapi kalau misalnya BTC USDT, itu kira-kira 664,7 juta. Jadi harga Bitcoin di exchange yang berbeda, itu suka bervariasi ya. Plus minusnya apa? Peluang itu lebih simpel dibandingkan Toko Kripto, total pembelian berapa di Bitcoin itu jelas, di Ethereum itu jelas, jadi cuan di masing-masing instrumen itu ada. Sedangkan di Toko Kripto, itu agak susah liatnya. Tapi plusnya Toko Kripto, Toko Kripto itu ada order book, dan kita bisa pakai limit order. Nah, apakah pilihan multi-bagger di sum US ada? Ya, ada juga ya. Walaupun jujur, saat ini gue pribadi belum nemu sum Amerika yang gue punya conviction yang tinggi bakal multi-bagger. Kalau misalnya saham yang harapannya itu bisa cuan 15%, 20%, 30% per tahun, tadi gue udah bacanya. Tapi kalau misalnya kalian jago milih, sejarahnya ada saham kayak Nvidia, yang tahun lalu itu naik 200an persen, dan 5 tahun terakhir naik 1.400an persen. Abis itu waktu COVID, kalian pasti tau kan, saham-saham yang terkait dengan turism itu pada ancur semua. Misalnya kayak Royal Caribbean Cruise. Itu kalau misalnya kalian masuk tahun lalu, kalian udah cuan 96% dalam satu tahun ya. Lalu ada Marriott. Kalau misalnya kalian beli hotel chain ternama ini waktu COVID di angka 60-an dolar, belum sampai 4 tahun, kalian tuh udah naik 4 kali lipat. Sayangnya gue kemarin gak masuk ya di Nvidia, ataupun Marriott, dan Royal Caribbean. Gue terlalu all in sama tech stocks. Cukup cuan, setahun terakhir itu sekitar 50-60%, tapi kalah ya jelas sama Nvidia, atau gara-gara reboundnya industri turism. Jadi kalau misalnya kalian mau multi-bagger, emang harus jago spotting trend, saham yang undervalued, atau di sektor yang lagi banyak fear di market. Kalau misalnya saham Indonesia kayak gimana? Kalau misalnya buat gue, milih sahamnya multi-bagger itu lebih possible di saham Indonesia dibandingkan saham US. Soalnya di Indonesia, jauh lebih banyak saham yang jauh di bawah nilai intrinsiknya. Gak gampang ya, tapi tahun ini gue udah taruh 2 posisi yang lumayan gede di saham Indonesia yang gue percaya harusnya itu bisa multi-bagger. Sayangnya gue cuman bisa cerita nanti ya, kalau misalnya udah kejadian. Soalnya ciri-ciri saham multi-bagger ini, market capnya kecil, gampang digoreng, dan kita harus bisa pahamin kepentingan bandar. Dan bandar ini ada 2 tipe ya. Ada yang tipenya itu suka ngejerumusin retail dan makanin duitnya retail. Ada yang suka ngegoreng harganya untuk suatu saat jualan ke investor asing. Maksudnya kayak gini, investor yang menggunakan technical analysis itu berusaha untuk nyari pola. Apakah harganya ini di bottom? Apakah polanya ini bakal turun atau naik? Masalahnya di Indonesia, terutama untuk saham-saham yang perusahaannya ini masih relatif kecil, valuasinya itu misalnya ratusan miliar, kita masukin duit puluhan miliar, atau bahkan cuma miliaran aja, sahamnya itu udah bisa terbang. Abis itu retail pada ngeliat. Wah ini con banget nih, ikutan deh. Begitu naik, harganya dibanting. Jadi untuk yang market capnya itu kecil, grafik-grafik candle itu gampang dibikin ya. Makanya technical analysis itu nggak masuk akal untuk yang perusahaan kecil. Mau polanya apa, patternnya gimana, bandar itu bisa gambarin. Tapi ada bandar yang baik. Yang sahamnya ini digoreng, supaya valuasinya itu bisa gede, lalu volumenya bisa gede juga, abis itu suatu saat dilirik sama asing. Lalu jualan ke asing, dan retailnya itu bisa ikutan nebeng sama bandar ini. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa ngebedain, kalian bisa-bisa nyungsep. Kalau misalnya kalian tanya, saham Indonesia apa aja yang multi-bagger, di tahun 2023 ada Pani, Brand, ada Cuan. Tapi di Indonesia, buat milih saham-saham yang multi-bagger, menurut gue memerlukan skill khusus, pemahaman cara kerja bandar, paham narasi atau hype sebuah industri, atau informasi dari orang dalam. Oke, semoga kalian bisa lihat ya, perjalanan menuju 1 miliar pertama atau lebih. Tinggal kalian pilih aja, mau nabung berapa banyak setahun, lalu mau nargetin Cuan berapa persen, lalu mau investasi berapa lama. Anyway, kalau misalnya lo mau nonton, gimana cara satu orang ini bisa dapat Cuan 20.000% di saham Indonesia, dari 500 juta sampai 100 miliar lebih, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lo mau nonton, gimana caranya bisa dapatin 150 miliar dari Northstar, investor negojek, Tokopedia, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.